Hai halawang salam neslali ketemu lagi di video review Wallace outdoor Oke buat yang belum subscribe ayo pencetan subscribe-nya dong Oke kasih jempol dan share channel ini ke temen-temen sama dulu semua dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya lu dapat notifikasi tiap kali gue posting video baru hari ini gua kasih lorifin salah satu produk dari Wallace outdoor yaitu trekking pole ya ini dia barangnya nah seperti apa produknya bukan kasih itu perinciannya nanti ya videonya setelah ini yang penting ujung kemana-mana dulu tetap disini standby disini siapkan kopi lo kita mau kita review bareng-bareng disini oke oke dan selesai produknya trekking pole dari Wallace outdoor kita punya nih terdiri terdiri dari tiga warna warna ya hitam warna hitam warna biru dan warna merah nah sekarang kita yang satu aja deh warna merah aja kita review nah ini kita buka dulu trekking pole ini kalau misalnya posisi ngelipat gini atau posisi pendek kurang lebih panjangnya itu 50 cm tapi kalau misalnya posisi panjang dipanjangin maksimal itu dia 110 cm dari atas ini kita review ya ini berbahan karet jadi nyaman banget ya buat megang ya ini pegangan itu berbahan karet dan di bawahnya sini ada lagi nih jadi kalau misalnya lepas lagi nanjak ya tanjakan yang curam disini lu rasa kurang pendek lu bisa pegang sini dipindah lu pindah sini ya Hai jani talinya seperti tali strip yang biasa dipakai Hai dan ini untuk stopernya stopernya di bawah sini kalau misalnya lu masukin ke medan masuk ke medan dan pasir nanti berfungsi banget nih supaya trekking polu nggak merasa ke dalam jadi pakai stoper ini ya Hai Oke itu dia bahannya pegangannya karet dari pegang ini karet ini ke spons dan bahan di bodinya ini ada Duralumin Duralumin atau stainless steel ya Duralumin itu biasa dipakai untuk bahan-bahan trekking pole pada umumnya dan ini dan ada anti-shocknya nih ya anti-shock Hai artinya dia bisa ada suspensinya atau ada pernya di dalamnya nah terus berikutnya kita buka lihat cara bukanya nah ini luar sati-hati karena energi ini bukan dengan sistem teleskopik jadi luar sati-hati ya cara bukanya itu diputer-puter seperti ini sampai ngerasa kendor lu tarik tapi jangan langsung berk jangan tarik langsung gitu pelan-pelan ini ada ada ukurannya di sini ya 90 95 100 sampai ada stop di sini 905 110 nah ini kalau tulisan stop lu jangan sekali-kali tarik lagi udah sampai di sini aja kalau misalnya tetap lu tarik sampai lepas itu akan susah banget untuk masukin lagi nih harus praktiknya harus di garis bawah ya buat kalian yang baru-baru megang tracking pole nih untuk sistem teleskopik tuh harus hati-hati gue ulangi lagi dari pertama ya Jadi kalau lu misal lu membuka tulis lihat dulu nih posisi ngunci untuk membukanya lulus puter ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam ya lu buka tarik pelan-pelan lihatin ukuran nah disini 90 95 100 105 110 dan ada tulisan stop di sini kalau udah tulisan stop di sini lu jangan ditarik lagi sampai lepas itu akan susah banget tutup masanya lagi jadi lu sampai stop sini lu kunci dan cara ngunci lu puter lagi karena berlawanan ke Allah ke arah secara dengan jerum jam seperti ngencengin gerat ya ngencengin nah udah udah ngunci ini dia sama bawahnya juga begitu puter kalau ke arah berlawanan dengan arah jerum jam sampai kerasa kendor tarik lihat ukurannya di sini ada tulisan stopnya stopnya diterusin ya pelan-pelan nah udah tulisan stop di sini kalau udah tulisan stop di sini lu jangan ditarik lagi sampai lepas nanti akan sulit banget untuk masukin lagi kalau udah stop langsung kunci aja terus bawahnya lagi sama begitu pelan-pelan nah ini kan tulisan stop nih putih langsung kunci dah itu damen banget kalau dengan sistem teleskopik tuh emang gitu ya harus hati-hati jangan sampai lewat dari stop kalau udah lewat sampai kelepas apalagi itu akan susah banget untuk masukin lagi untuk pasangnya lagi ya nih harus perhatiin nih buat kalian yang baru megang trekking pol kebanyakan karena orang baru belanja tuh waktu tarik mentariknya seret sampai lepas Nah itu salah cara yang salah tuh nih gua kasih tayang bener ya kalau memang lukuran jelas lu bisa lebih lagi videonya supaya lebih jelas oke nah ini posisi panjang nih ini kurang lebih 110 cm nah tadi kan gua jelasin cara manjangin ya Nah sekarang gua jelasin lagi untuk cara mendekinnya atau kembali ke posisi awal tadi kan kalau untuk buka itu lu puter ke arah lawanan berlawanan dengan arah jarum jam sekarang kalau misalnya lu mau buka buka memendekin lagi lu buka lagi Hai searah dengan arah jarum jam sampai dekendor dorong lagi sampai mentok nah kalau udah mentok gini lu kunci puter searah dengan jarum jam kalau jadi kalau buka itu berlawanan dengan arah jarum jam kalau mengecingin searah dengan jarum jam ya seperti kita buka baut aja sama kok sistemnya ya Nah kita tutup lagi yang bawah sama sistemnya kayak gitu juga kita buka Hai puter Hai sampai kerasa kendor dorong sampai mentok puter lagi buat ngunci nah Nah sekarang mempaling bawah lagi puter buka dulu kalau udah bisa pendor untuk sampai mentok dorong puter lagi untuk kunci gitu aja selesai Hai paling mengeluh kurang jelas lu bisa rewind lagi videonya supaya lebih jelas ya Hai kalau bisa lepas posisi dipakai seperti ini kurang lebih panjangnya 110 cm ya ya kalau misalkan pendek atau jelasin ya posisi pendek itu dia 50 cm kalau dipanjang seperti ini itu 110 cm nah cara ngukur cara ngukur teki kol yang ideal itu kalau bisa kalau begini makanya ini sudutnya 90 derajat ya pas seperti ini ini lurus-lurus jadi nggak terlalu tinggi atau terlalu bawah nah itu kayak gini nih pas nih Oke jadi itu aja itu yang bisa gue kasih hari ini semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari tracking pole ya jadi enggak usah ragu lagi itu berbanyak di Wallace Auto nanti link lokasih di deskripsi ya supaya lebih mudah lagi untuk ngecek-ngecek barang-barang di Wallace Autor itu aja review dari gue Rene sampai jumpa di video-video di ganti ganti tadi review tentang tracking pole produk salah satu produk dari Wallace Autor ya jadi kalau kalau misalkan lu ingat dengan produk ini lu bisa kunjungi kita di Tokopedia Bukalapak Shopee atau Lazada atau kalau mau datang langsung ke toko kita juga bisa kita terlalu di pasar minggu tempatnya di jalan-jalan di padang poncol gang poncol 13 R6 R8 nomor 12 tepatnya di belakang SMP 2018 atau menjadi gitar Google Maps juga ada udang Wallace Autor Oke jadi jangan ragu lagi berbanyak di Google Maps Autor barang-barangnya lengkap dan harga terjangkau jangan lupa subscribe like comment and share ya sukanya nilai makin maju dan gue bisa ngasih review-review produk yang lain untuk lu semua Oke itu aja di video untuk hari ini sampai ketemu di video-video berikutnya salam selamat menikmati